Presiden Jokowi Dodo mengajak Amerika Serikat untuk melakukan investasi pada energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Presiden Jokowi membahas sejumlah penguatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Scottish Even Campus, Glasgow, Scotlandia pada Senin 1 November 2021. Presiden Jokowi mengapresi kerjasama yang dilakukan selama pandemi. Pertama, Indonesia menghargai kerjasama bidang kesehatan selama pandemi mulai dari penerimaan stok vaksin melalui mekanisme dose sharing, ventilator, obat-obatan teorepeutik, hingga alat kesehatan lainnya. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tertarik untuk menjadi bagian dari rantai pasok global di bidang kesehatan melalui pembangunan industri kesehatan Indonesia. Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya untuk memperkuat kerjasama ekonomi, terutama dalam pengembangan ekonomi hijau. Menurut Presiden, Indonesia dapat menjadi mitra kerjasama ekonomi yang handal. Ketiga, terkait perubahan iklim. Presiden kembali menekankan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Indonesia telah menunjukkan hasil yang baik dalam menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan dan tingkat kebangkaran hutan yang berada pada titik paling rendah dalam 20 tahun. Sayakan restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hekar dalam 3 tahun ke depan. Ini akan menjadi konservasi hutan mangrove terbesar di dunia, jelasnya. Dalam sektor energi, Presiden Jokowi menyebut telah mencanangkan transformasi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau. Presiden Jokowi pun mengajak Amerika Serikat untuk melakukan investasi pada energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Saya harapkan dukungan Amerika Serikat melalui investasi yang mempercepat transisi energi, khususnya teknologi rendah karbon, imbuhnya. Terakhir, mengenai Presidensi Group of 20 Indonesia, Presiden Jokowi sangat menghargai dukungan Amerika Serikat terhadap Presidensi Indonesia yang mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Inklusivitas akan menjadi kunci Presidensi Indonesia tahun depan. Di masa Presidensi, Indonesia ingin mendorong kerjasama konkret di sejumlah sektor utama seperti memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan, mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon yang terjangkau, serta keuangan inklusif khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, perempuan dan kelompok rentan. Kita harus jadikan G20 relevan tidak saja bagi anggotanya, tapi juga bagi dunia, utamanya negara berkembang, ucap Presiden Jokowi. Selain itu, kedua kepala negara juga melakukan tukar pikiran mengenai berbagai isu internasional, antara lain demokrasi, Myanmar dan Afganistan. Pertemuan kedua Presiden ini dilakukan dengan sangat hangat dan bersahabat, berlangsung selama satu jam. Turut menampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukut Bin Sarpanjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Tohir. Menteri Keuangan Sri Mulyani,